Pemain yang diharapkan performa mereka konsisten. Nah ini dia, Kaviatur kembali, Pemirsa, pemeriksa bola daerah dan apa yang terjadi? Oh, mati ada peluang, kembali Pemirsa! Goal! Bisa hebohkan Asia, yang dulu sering diremehkan, sekarang banjir pujian. Media Vietnam sebut timnas Indonesia kebanggaan Asia. Media Vietnam, TTAU 247 menyebut timnas Indonesia merupakan kebanggaan Asia. Ternyata ini dia penyebabnya. Timnas Indonesia mendapatkan predikat kebanggaan Asia oleh media Vietnam, TTAU 247. Pasalnya, mereka akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dengan penunjukan ini, timnas Indonesia U17 mendapatkan jatah untuk bermain di turnamen ini. Tampilnya timnas Indonesia U17 ini ternyata mendapatkan sorotan TTAU 247. Mereka tak segan-segan menyebut timnas Indonesia menjadi kebanggaan Asia. TTAU 247 juga menyemangati wakil-wakil Asia. TTAU 247 berharap wakil benua kuning bisa menggila di ajang dua tahunan yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut. Ada 24 tim yang berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023, kebanggaan Asia, tulis TTAU 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Di Piala Dunia U17 2023, Asia memiliki lima perwakilan, sama banyaknya dengan Eropa. Asia dan Eropa merupakan benua dengan perwakilan negara paling banyak di Piala Dunia U17 2023, tutup TTAU 247. Wakil Asia di Piala Dunia U17 2023 selain timnas Indonesia yakni Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan dan Iran. Mereka akan bersaing untuk meraih tropi bergensi ini. Terima kasih telah menonton!